Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Kita akan terus menyelidikin kebenaran firman Tuhan Dan kebenaran itu yang membuat kita mengerti Sehingga semua tingkah, sikap, keputusan yang kita ambil itu berkenan di hadapan Tuhan Banyak orang sudah ngerti firman, banyak orang sudah ikut pelayanan terlibat dengan berbagai macam kegiatan gereja Tapi pada praktek kehidupannya mereka banyak sekali jatuh dalam dosa dan bahkan kehidupannya bapak belur Karena apa? Karena mereka tidak mau belajar dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya Bahwa Tuhan itu sebenarnya membawa harusnya tambah hari tambah kuat Membawa harusnya tambah hari tambah memiliki pengalaman dengan Tuhan Dan semakin hari semakin ngalami kemenangan Baik ibu, perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini Pasti kita itu akan menghadapi masalah tantangan Kita pasti menghadapi persoalan Baik persoalan dalam diri kita sendiri Kita punya masalah dengan orang lain Atau kita punya masalah dengan banyak hal Kita selama tinggal di bumi Kita akan terus menghadapi banyak masalah dan tantangan Harusnya kita sadar diri bahwa setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi itu Harusnya sebagai pelajaran di mana kita ini berjalan bersama Tuhan Kalau kita mengikuti Tuhan, kita menikmati semua yang Tuhan cediakan bagi kita Jangan sampai ketika menghadapi masalah yang kita tidak pernah harapkan Kita tidak pernah pikirkan Akhirnya kita kacau, akhirnya kita bingung, akhirnya kita sendiri Tidak teguh, tidak kokoh Kita lupa Padahal masalah dan persoalan Kadang diizinkan Tuhan Untuk membuat kita semakin hari semakin dewasa Membuat kita semakin hari semakin kuat dan kokoh Tapi banyak orang ketika menghadapi masalah dan godaan Mereka terjerat dan tambah jatuh di dalamnya Semua yang kita lakukan bersama Tuhan itu harus mengalami proses pengujian Ujian itu membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak Nah, ujian yang diizinkan Tuhan itu Melatih kita memiliki kepekaan Melatih kita untuk memiliki keputusan untuk memilih melakukan yang benar Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan Bukan kita bertindak semau kita sendiri Melakukan segala-seenak perut kita sendiri Kita melakukan segala sesuatunya Untuk belajar menyenangkan hati Tuhan Kita akan lihat di hakim-hakim pasal yang ketiga Mulai yang pertama Inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal dimencobai orang Israel Itu dengan berbagai perantaraan mereka Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kanaan Maksudnya hanyalah Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan Dilatih berperang oleh Tuhan Ternyata diizinkan oleh Tuhan ada bangsa-bangsa yang tidak dibinasakan pada zamannya Joshua Melatih bangsa Israel untuk berperang karena tidak memiliki pengalaman berperang sebelumnya Makanya diajarin Supaya bangsa ini kokoh, kuat, teguh Ketika menghadapi lawan, ketika menghadapi tantangan Belajar dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Yang kita rasanya tidak kuat sebagai tantangan hidup kita Loh ini kok kayak begini Ini kok tidak seperti yang aku harapkan Kenapa kok ini seperti ini Sebenarnya Tuhan sedang ngajarin kita untuk bertambah dewasa di dalam Kristus Bertambah kuat, bertambah kokoh, mempunyai strategi Banyak orang Kristen tidak memiliki strategi Banyak orang Kristen hidupnya kacau Banyak orang Kristen terjerat dengan masa lalunya karena apa? Karena selama ini dia tidak dewasa Orang yang dewasa di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan Memberi hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan Kalau mereka tidak dilatih dengan berbagai macam tantangan Ujungnya orang itu akan mudah rapuh, mudah hancur, mudah kacau Kita belajar dari semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ini Supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan Supaya kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan punya tujuan dalam hidup kita yang belum selesai Tapi banyak orang lebih tergoda memilih melakukan hal yang duniawi Sehingga tidak peduli lagi dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya Berapa banyak dari kita ini seringkali malah dikontrol oleh hawa nafsu kita Sampai kita tidak bisa mengendalikan begitu Terupa akhirnya kita memilih hidup dalam dosa dan jatuh dalam banyak pelanggaran Kita mau belajar menaruh hati ini sepenuhnya untuk Tuhan Belajar memberi hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan Makanya kita belajar dari setiap kehidupan yang kita jalanin hari ini Kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan lewat proses, lewat kejadian, lewat persoalan, lewat masalah, lewat tantangan hidup Kita harusnya memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan Kita tahu semua tantangan persoalan itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin hari semakin kuat Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Tapi pada kenyataannya banyak orang terjebak dalam proses sehingga jatuh di dalam dosa Ketika menghadapi tantangan tidak kuat lagi Ketika menghadapi ujian tidak kuat lagi Ketika menghadapi persoalan tidak kuat lagi Padahal Tuhan sebenarnya berikan kekuatan Kenapa orang sampai tidak kuat? Karena dia fokus kepada masalah dan persoalannya Padahal masalah dan persoalannya yang diizinkan Tuhan terjadi Membuat harusnya semakin hari semakin cinta Tuhan Semakin hari semakin komitmen dengan Tuhan Semakin hari semakin berjalan bersama Tuhan Semakin hari semakin teruji di dalam Kristus Alkitab katakan Berbahagialah engkau kalau bertahan dalam ujian-ujian Artinya memang ada ujian dalam hidup kita Makanya harusnya semakin orang ngerti kebenaran Semakin orang kenal Tuhan Harusnya semakin tahu ini Bahwa kalau ada masalah dan persoalan itu Tuhan sedang berurusan dengan hati kita Sebenarnya Tuhan sedang beracara dengan hidup kita Bukan kita ini semau kita sendiri Justru kita harusnya kuat, kokoh, teguh Semakin hari semakin ngerti kebenaran Semakin hari semakin berjalan dalam kekudusan Semakin hari semakin kuat Dan melihat kemenangan-kemenangan Karena dari persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan ajarin kita Untuk berperang Tuhan ajarin kita Berjalan dalam kebenaran Demi kebenaran Kalau tidak Hidup kita akan kacau Hidup kita akan rusak Hidup kita akan bawa belur Kita akan lihat lagi Di hakim-hakim pasal yang kedua Mulai ayat yang ke-10 Ini kejadiannya setelah Yosua meninggal Kita lihat di mulai ayat yang ke-8 saja Dan Yosua binun Hambat Tuhan itu mati pada umur 110 tahun Ia diguburkan di daerah milik pusakanya Di Timnat Heres Di Pegunungan Efraim Di sebelah utara Gunung Gaas Setelah seluruh angkatan itu Dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka Itu angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya Bagi orang Israel Nah setelah Yosua mati Setelah digumpulkan Ada satu generasi mereka Yang tidak mengenal Tuhan Dan perbuatan Tuhan yang ajaib Nah anak-anak orang kayak begini kan perlu diajar Tuhan Makanya diizinkan Ada bangsa-bangsa yang tidak dikalahkan oleh Yosua Itu melatih mereka berperang Ngajarin mereka untuk ngerti Bahwa Tuhannya Allah nenek moyang mereka sudah mengalami Tuhan Mengalami perjalanan yang berat Mengalami tantangan Dan dia harus belajar hal yang sama Semakin hari semakin kuat Semakin hari semakin teguh Semakin hari semakin kokoh Semakin hari bangsa ini menggenapi Rencana Tuhan Bapak-Ibu Dalam kehidupan kita Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu ngadepin masalah apapun juga Harusnya bersyukur Harusnya engkau belajar banyak dari persoalan itu Itu kadang ngajarin kita Untuk memiliki strategi berperang Memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan Supaya hidup kita semakin hari semakin kokoh Kita bisa menghadapi tantangan seperti apapun dalam kehidupan kita Kita bisa kuat dan kokoh Kita bisa teguh Kita bisa berjalan mengalami kemenangan Banyak orang gak bisa jalan mengalami kemenangan Karena apa? Gak mau berjalan bersama Tuhan Padahal Tuhan ajarin mereka untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Kita butuh memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Bapak-Ibu harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Kalau engkau gak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Ketika engkau diajarin untuk berperang Kamu gak ngerti apa-apa Apalagi orang Kristen yang tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Ngadepin tantangannya akan dia stres Kacau, panik, bingung Kalau kita kenal dengan Tuhan Kita tahu dalam kondisi apapun juga Kondisi yang kering sekalipun Kondisi kelaparan sekalipun Kondisi bangkrut sekalipun Karena kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Justru Tuhan sedang ngajarin kita Untuk melihat sesuatu yang ilahi Untuk melihat berjalan dalam kebenaran Berjalan dalam kesucian Berjalan dalam kekudusan Semakin hari Semakin kuat, kokoh Bahwa ibu Kalau ada sesuatu yang tidak enak di dalam hidupmu Apapun itu namanya Mebaik lewat suamimu Lewat anakmu Lewat keluarga besarmu Orang tuamu Tetanggamu Gerejamu Sebenarnya Tuhan sedang ngajarin engkau Untuk berperang dan ngalami kemenangan Dan biasanya peperangan yang Tuhan ajarkan Dalam diri kita Untuk kita bisa menguasai diri Belajar pikul salip Sangkal diri Matiin daging kita Supaya kita ngalami kemenangan Kita itu sehari ini Di peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging Peperangan kita itu melawan penghulu-penghulu yang jadi udara Melawan tipu daya setan Nah kalau kita sendiri tidak memiliki strategi Dalam kehidupan Supaya kita ngalami kemenangan Ya hidup kita pasti kacau Hidup kita pasti babak belur Dengerin baik-baik Musuh kita Adalah Roh-roh jahat di udara Bukan Yang sifatnya Darah dan daging Kalau Kita ini tidak sadar Kita tidak tahu musuh kita siapa Kita akan jadi seorang yang salah sasaran Kita akhirnya Babak belur ditipu oleh setan Kalau kita lihat di Efesos fasal yang ke-6 Ayat yang ke-12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Dan melawan roh-roh jahat di udara Di jamannya Yosua Bangsa Israel dilatih berperang Dengan bangsa-bangsa yang belum dikalahkan Jaman-jaman Yosua Bangsa itu dibiarkan Tuhan Untuk mengajarin orang Israel berperang Supaya dia punya strategi Dan mengandalkan Tuhan Di jaman kita hari ini Tuhan ajarin kita berperang setiap hari Dan kita harus ngalami kemenangan Di dalam peperangan Kalau kita tidak menang Kita yang akan kalah Ujungnya musuh akan menguasai hidup kita Justru Hari ini Tuhan ajarin engkau Berperang Lewat persoalan, himpitan, tekanan Karena Itu sengaja diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Supaya kita ini bergantung sepenuhnya di hadapan Tuhan Dan kita meski tahu sasaran musuh kita Bukan Darah daging Sasaran musuh Yang harus kita hadapi adalah roh-roh di udara Karena perjuangan kita Bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini Dan melawan roh-roh jahat di udara Yang sampai hari ini ada Makanya kita berperang Dan area pikiran Itu adalah medan pertempuran yang pertama kali kita harus kuasain Kalau di area pikiran ini Kita enggak bisa kuasain Akhirnya musuh mulai pelan-pelan merangsak Menghancurkan kehidupan kita Makanya tidak heran Kalau orang enggak bisa menaklukkan pikirannya kepada Kristus Sekalipun dia Jadi hamba Tuhan Sekalipun dia Pelayanan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa Hidupnya babak belur Hidupnya terus-terusan tertekan Bahkan stres bingung dan kacau Hari ini kita meski punya strategi Memiliki hebat pengertian dan pengetahuan Dan kita tahu sasaran musuh kita itu siapa Dan apa yang harusnya kita lakukan Kalau tidak kita akan tetap babak belur Kacau, ruwet, bingung Bahkan karaktermu, sikapmu tidak pernah berubah Justru malah menyebalkan Kita belajar setiap hari Berjalan bersama Tuhan Karena kita akan pasti mengalami peperangan Kita akan mengalami tantangan Kita akan mengalami persoalan hidup Kita akan mengalami kekurangan krisis Bahkan kita mengalami hal yang menyakitkan Ditolak, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk dan lain sebagainya Tetapi kalau kita ini memberi hati ini sepenuhnya untuk Tuhan Memberi hidupmu berjalan Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Engkau menghadapi masalah seberat apapun Engkau menghadapi tekanan sehebat apapun Fokusmu sama Tuhan Karena engkau pernah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Makanya setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Jangan kenal Tuhan Kata pendeta Jangan kenal Tuhan Karena pengalaman orang lain justru kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu Membuat kita belajar banyak hal Hidup kita mengalami banyak hal dan kita akan mengalami banyak promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri Belajar dari setiap kejadian dan masalah Sebenarnya Tuhan sudah mengajari kita untuk kita ini berjalan bersama Tuhan Saya sudah ngomong berkali-kali kehidupan kekristenan adalah seni berjalan bersama roh kudus dipimpin dalam seluruh kebenaran Nah waktu roh kudus dipimpin waktu roh kudus pegang tangan kita untuk berjalan dalam seluruh kebenaran Bukan berarti perjalanan kita itu akan baik-baik saja Nah baik-baik saja ketika roh kudus tuntun engkau berjalan bersama dia Tujuan perjalanan pertama yang harus dilewatin adalah Masalah, persoalan, himpitan, tekanan atau apapun Waktu kita meresponi perjalanan yang diizinkan Tuhan dan kita tetap dipegang roh kudus tadi Tuhan berikan kita pengalaman-pengalaman ilahi bersama Allah perkasa Nah kita tahu kita ngalami kekuatan secara ilahi Kita ngalami berkat Tuhan Kita ngalami kemenangan Kalau hari ini, hari ini Bapak ibu sedang ngadamin masalah persoalan Seperti Tuhan sedang ajarin ku memiliki pengalaman pribadi bersama dia Berjalan dalam ketetapannya terus Gak usah pusing, gak usah stres, gak usah bingung Bapak ibu ngapain kamu bisa pusing stres bingung Karena fokusmu bukan berjalan bersama Tuhan Fokusmu pada persoalan Fokusmu pada tantangan Padahal engkau sedang diajarin Sekolah bersama roh kudus di Padanggurun Seperti Yesus pun juga ngalami proses yang sama Setelah dida puasa 40 hari 40 malam Dan dipimpin roh kudus langsung menuju ke Padanggurun Padanggurun ini adalah perjalanan yang diizinkan Tuhan Untuk membuat hati kira ini teruji Fokusnya pada pribadi Tuhan Fokusnya ngalami banyak kemenangan Fokusnya berjalan dalam ketetapan Tuhan Hari ini kita harus belajar Menaruh hati ini sepenuhnya kepada Tuhan Kalau engkau sedang bermasalah Kalau keluargamu sedang bermasalah Keuanganmu sedang bermasalah Engkau sedang ngalami krisis Bahkan engkau sedang tertekan berat Belajar berserah sama Tuhan Karena Tuhan sedang ajarin engkau berperang Dan engkau harus tanya roh kudus Punya strategi apa Kalau tidak engkau akan ditipu oleh setan Engkau akan dibohongin oleh setan Dan ujungnya engkau akan ngalami kebinasaan Hari ini belajar Naruh hati sepenuhnya kepada Tuhan Kalau kita naruh hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Kita akan melihat kedahasiatan Kita akan melihat keajaiban Kita akan melihat hal yang ilahi Yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kita Amen Hari ini taruh nih hati Kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Berjalan dalam kesucian Berjalan dalam kekudusan Lihat semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu Pelajarin Tuhan punya maksud dan tujuan Seperti bangsa Israel Dibawa keluar dari tanah Mesir Menuju Padanggurun Dilatih di Padanggurun Didapatin orang ini mencintai Tuhan atau tidak Mengasihi Tuhan atau tidak Ternyata menggerutu, ngomel, ngeluh, ngelawan pemimpin Ujungnya bangkai mereka berhantaran di Padanggurun Tidak masuk tanah perjanjian Kecuali Caleb dan Joshua dan generasi yang dibawa 20 tahun Masalah dan persoalan Kamu harus melihatnya dengan kacamata iman Tuhan sedang punya rencana Sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita Hari ini kita mau taruh hati, pikiran, perasaan kita Ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Supaya semakin hari semakin kita didapatin menyenangkan hatinya Hidup dalam kesucian Hidup takut akan Tuhan Hidup menyenangkan hati Raja di atas segala Raja Kalau kau ngerti ini, kau akan komitmen Dalam kondisi apapun, aku akan melihat terang kemuliaan Tuhan Karena ujungnya Tuhan sendiri yang akan membuat hidup kita ngalami kemenangan Bapak-Ibu berjalan bersama Tuhan tidak enak di awalnya Ujungnya kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan Berjalan sama Tuhan, hidup kita seringkali babak belur, kacau, rusak, dan berantakan Seakan-akan Hadapin masalah yang tidak pernah selesai-selesai Hidup rasanya berat Tapi ujungnya, kau akan didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Karena melakukan semua ketetapan ilahi Dan kau mengambil keputusan yang benar, bersikap yang benar Hidupmu akan melihat kedahsyatan Tuhan Amin Hari ini belajar, beri hati, pikiran, perasaan Kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita akan semakin hari semakin melihat hal-hal ilahi yang Tuhan sedang kerjakan Bapak-Ibu, pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup kita Sebenarnya Tuhan sedang ajarin kita memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan Pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan Selalu lewat padang gurun, tekanan, masalah himpitan Dan ketika kau diberi pengalaman-pengalaman seperti itu Untuk perjalanan selanjutnya Kau tahu pasti bahwa Allah yang kita sembah, yang kita layanin Kalau hanya sekedar hari ini kita ngalami kekacauan keributan Persoalan masalah kita tidak fokus ke situ Karena sebenarnya Tuhan sedang ajarin kita Untuk mengalami kemenangan sampai garis akhir dan kita didapati menjadi orang-orang Yang menyenangkan hati Raja di atas segala Raja Amin Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Sekarang kalau engkau melihat masalah dengan kacamata iman Tuhan sedang ajarin saya berperang Tuhan sedang mempersiapkan hidup saya Tuhan sedang membuat saya akan mengalami promosi dan peninggian Itu cara Tuhan untuk membuat kita memiliki pengalaman pribadi bersama dia Ketika kita memiliki pengalaman bersama Tuhan Engkau tahu pasti dalam lembah kekelaman Dalam dunia yang gelap Banyak tantangan Engkau tetap memilih kekudusan Memilih takut akan Tuhan Memilih hidup benar di hadapan Tuhan Dan memilih hidup menyenangkan hati Tuhan Amin Tutup matamu, tutup alkitabu kita berbapak Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan buat Raja kami yang memulia Matrakan firman ini dengan darah nak dombalan Nempel dalam hati kami Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Bertahun nanti jadi kehidupan Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan Berkati juga Orang-orang yang sakit dan malam kelemahan tubuh oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkot tahir, jadi langkot sehat, jadi langkot sembuh Terima kasih Tuhan Bagimu Pujian, hormat, pengagungan Buat Raja kami yang memulia Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih We thank you We praise you We adore Terima kasih buat siang hari ini Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembahmu Untuk datang di hadiratmu Kami memberikan korban yang terbaik Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Tetap berdiri Pegang HP nya dulu Di silent Saya gak mau denger suara HP hari ini Pastikan HP mau di silent Tetap berdiri sebentar Dikidong Agung Pasal yang ke delapan Dan enam Dan tujuh Taruhlah aku seperti matrai dalam hatimu Seperti matrai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairahan gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api Seperti nyala api Tuhan Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya Sekalipun orang memberi segala harta benda Rumahnya itu cinta namun ia pasti akan gini Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama Lebih dari apapun juga Taruh Tuhan harus jadi yang Utama dalam hatimu Hari ini kita mau berikan hati Kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini Mulai fokus hatimu sama Tuhan Jangan fokus sama saya Saya ini bukan siapa-siapa Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini Nanti ada urapan seperti gelombangnya kan Memenuhi ibu-ibu semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Engkau diakungkan Engkau diakungkan Terima kasih telah menonton 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 nikmati hadiratnya siang hari ini nikmati hadiratnya nikmati hadiratnya memuaskan hatimu memuaskan hatimu memuaskan hatimu saya mau hitung satu sampai tiga siap-siap pada hitungan ketiga kuasa Allah turun dalam hidupmu nikmati hadiratnya siap-siap saja kuasanya turun menjamamu satu ada seperti api turun dari atas kepalamu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami mencintaimu Dari hati kami mengalir penyembahan Dari hati kami mengalir masmu Jesus 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 We love you Naralamaya Inamu Terima kasih Kami minta roh hikmat wahyu Turun diatas kami siang hari ini Singkapkan kebenaranmu Singkapkan Tuhan Terima kasih 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 Silahkan duduk Menyembah Tuhan Tuhan Artinya memberi hidup sama Tuhan Bukan mulutnya yang ngomong Tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan Ketika hatimu diberikan sama Tuhan Dan Tuhan Dan Tuhan dapatin Kelakuan sikap dan tindakanmu Serta perbuatanmu menyenangkan hatinya Nah ketika kau nyembah Tuhan Tuhan hadir Dia akan merubah hidupmu Amin Saya suka Nyembah ini Kencengin Saya ngomong sesuatu Tapi kayaknya meski berubah Banyak hal yang saya mau ajarkan Tapi Tuhan suruh ngomong yang lain Penyembahan ternyata bukan sekedar bicara tentang bahasa Allah Bukan sekedar ngomong Teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik Jago Tapi memberi yang di dalam hatimu untuk Tuhan Lebih dari apapun Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Kita nempelnya sama Tuhan Waktu nyembah begini Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu Tanpa Kita gak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kuasanya begitu power Amin Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya Iya Iya Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih Kayaknya Tuhan masih ingin disembah Tutup matamu aja Kita nikmati nadirat Tuhan 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 Silakan duduk Baik ibu Perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani Kalau kita menang secara rohani kita akan menang secara jasmani Kalau kita menjadi manusia rohani karaktermu pasti berubah mulutmu berubah Nggak mungkin kita rajin nyembah Tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan Dan mengasihi Tuhan Tapi kita memiliki karakter daging Buruk jelek Benceno Jadi patuh sandungan Karena yang kita sembah adalah Tuhan Karena sebelum kita sembah Kita harus beresin hati kita dahulu Ini harus jadi korban dulu Sebelum pelayanan Hidupmu harus Dipersembahkan diatas misbah Tuhan Sebelum jadi hamba Tuhan Meski mati daging Pikul salib sanggal diri Kalau tidak daging nanti pelayanannya Bisa khutbah, bisa nyanyi, bisa nyembah Bisa main musik Bisa jadi apapun juga Tapi kalau lahirnya dari daging Itu tidak akan Berkenan dihadapan Tuhan Masalahnya yang tahu hati kita itu Diri kita sendiri dengan Tuhan Orang lain tidak tahu Pasangan hidup Yang tahu adalah Engkau dengan roh kudus Makanya sebelum datang kepada Tuhan Sebelum datang ibadah Nyembah dulu dihadapan Tuhan Beri korban hidupmu dulu Izinkan Tuhan menyelidiki Sampai kedalaman batin kita Kalau hal yang busuk jahat Motivasi jahat Kelakuan buruk Kita bisa datang ibadah Tapi kalau kita memiliki sikap Dan kelakuan yang buruk Tidak berkenan dihadapan Tuhan Buat apa Manusia suka-suka Menutupin yang di dalam ini Dengan sikap yang di luar Di luar kelihatannya rohani Kelihatannya hebat Bagus dan luar biasa Tapi kalau yang di dalam ini Tidak didapati berkenan dihadapan Tuhan Hidupmu tidak akan berkenan dihadapan Tuhan Yang kita kejar hari ini adalah Hidup berkenan dihadapan Tuhan Dan suatu hari kita akan Didapati menjadi orang kesayangan Tuhan Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan Apa saja yang kamu butuhkan Apa saja yang kamu perlukan Tidak perlu minta Tuhan cukupin kau Seorang bapak yang baik Dia tahu kebutuhan anak-anaknya Seorang mama yang baik Tahu kebutuhan anak-anaknya Betul gak ibu-ibu yang di belakangnya Kalau anakmu punya kebutuhan Mesti dicukupin kan Kadang dia gak minta pun Dia pasti dikasih Bayangkan Allah kita Allah yang berkasa Allah yang baik dan luar biasa Oh kita sendiri aja sering kurang ajar Tuhan tetap baik kok Seringkali kita gak peduli dengan Tuhan Kita cuek dengan Tuhan Tuhan tetap baik Bayangkan kalau kita didapati Menjadi orang kesayangan Tuhan Hatimu diberikan sama Tuhan Sampai kedalaman batinmu Makanya setiap hari kita meski ngomong Ini Tuhan cek sampai kedalaman hatiku Koreksi Harus diizinkan roh kudus Mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh Karena orang Kristen itu seringkali palsu Tapi hari ini Kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Waktu kita nyembah Tuhan Hadir dalam penyembahan kita Betul gak? Roh kudus adalah roh yang kudus Roh yang suci Dia gak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis Bagaimana kita pengen menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita Dalam pelayanan kita Sedang mulut kita jahat Hati kita busuk motivasinya Jahat gak berkenan di hadapan Datang Tapi kalau hati kita ini belajar Proses by proses Ini hari demi hari Setiap hari Ketika Bapak Ibu dengar kotbah seperti ini Kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu Ini kotbah kan gak enak Keras lagi Tahu Peter Guntur pasti kotbahnya keras Gak ngomong manis Saya gak mau Kasih gula-gula Kotbah yang manis-manis Nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh Penyakitan secara rohani Saya kasih stick dan dakik Supaya engkau bertumbuh kuat di dalam kristus Dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Nyenengin hati Tuhan Bukan menang secara rohani saja Secara jasmani pun Engkau punya orang-orang Jadi orang-orang yang skillful Berhasil di bidangmu Jadi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang berhasil Jadi bisnismen Bisnis woman Yang berhasil Kerjain apa-apa Berhasil kan Kalau orang disertain Tuhan Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil Enggak mungkin ikut Tuhan itu Enggak bikin berhasil Ada yang salah Kalau hidup kita gak ngalami peningkatan Masa dari tahun ke tahun tetap sama Yang enggak berubah itu Yesus Kita harus berubah Dari kemuliaan kepada kemuliaan Dan kemuliaan semakin besar Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi Melalui hidup kita Amen Tuhan mau seperti itu Bukan duduk di gereja Di tumangi tangan pendeta Di uyak-uyak kepalamu Terus hidupmu ingin berubah Sampai gigimu rontok semua Enggak akan berubah